Oma, emang gue udah kasih tau nih, sama si Rudy nunduk, tadi kita latihan ini gak pake latihan oma, gue cuman pesan sama dia, sayang please jangan nunduk, itu langsung bener oma tapi Josh, boleh juga ya nanti ide, kayaknya disini nih, lu taro papan coba gue mau liat, dia begini, gue mau liat nih, dia bisa gak ya, tuh papan disitu ya, apa sih, saksut saksut lu ngodein cewe di gang deh lo oke, sekarang semuanya berdiri dulu, berdiri, berdiri, ayo berdiri, oke yang megang kamera ditinggalkan, yang pake, sama-sama oke, Dimas, Pantet berdiri, yuk, majuin tangannya, ayo 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 ayo, ayo 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 1,2,3 sehat sehat Oke крепeng ayam, tapi sebelumnya, baru-baru ini ada host brownies yang lagi galau, apa sih kata-katanya? Coba kita liat yuk, ini dia Aduh, baca Inggris deh lu baca. Tuh, apa sih? If you ask me, how are you, okay? I'm not okay, but I'm trying to be okay. Apa maksudnya sih, Kak? Jadi kalau orang nanya gue, eh, lu oke? Sebenarnya gue gak oke, tapi gue harus tetap oke. Oh, iya, iya, oke, oke. Ya gimana gak oke, Oma? Salon mesti tutup 20 hari. Iya, iya, iya. Itu pun perasaanku, ya. Butik mesti tutup 20 hari. Iya, iya, iya. Makanya kalau misalnya gajian tanggal 30, gue insya Allah besok gue mau gaji pegawai kue. Iya. Ya, cuma masuk gak masuk juga tetap harus ngasih gaji. Iya, iya. Ya, gue kasih gaji aja. Luar biasa, keren. Mau gimana lagi? Igun maju terus, oke? Maju terus. Makanya hari ini gue pake masker pink. Iya. Biar gue ke Styler Moon. Oh, iya, iya. Gue harus... Orang, eh, orang tuh Satria Bajahitab, Power Ranger. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Tenaga gue dari Styler Moon, dari Candy Candy. Yang paling tinggi adalah dari Barbie. Barbie. Apa jangan-jangan karena Ayu gak ada hari ini? Iya. Oh, suruh gue loh. Iya, Ayu vaksin. Iya, mungkin buat bed rest. Iya, buat bed rest. Habis sakin. Wendy lahiran kemarin normal. Iya. Iya, mungkin lahirannya berhari-hari. Pokoknya untuk Wendy juga, apa namanya, untuk... Wendy sehat. Sehat. Ya. Ayu juga sehat. Kayaknya Ayu vaksinnya di Amerika ya. Jadi butuh lima hari ya. Iya, iya. Iya. Ini sampe kelimis banget daripada sih. Iya, ini teman ini. Lu habis itu. Hei, habis AJB rumah. Enggak. Apa sih? Angkat kredit. Enggak tau gue hari ini kayak makin hari-makin hari kayak aura gadun gue tuh makin. Iya, iya. Keren. Gila. Tapi ya hari ini Ayu vaksin, tapi sebenernya Ayu dateng. Jadi... Oh, Ayu masuk sebenernya? Masuk. Tapi gue seneng sih dengan Ayu vaksin, karena Ayu kan udah lama gue suruh vaksinkan. Tapi kan masih takut dan segala macem. Sampai tadinya butik juga mau bantuin cari tempat vaksin. Tapi ternyata udah dapet vaksin sendiri. Ya akhirnya vaksin dan semua untuk pemirsa juga mudah-mudahan. Untuk manis yang ada di rumah jangan takut untuk divaksin ya. Ben udah vaksin belum? Udah? Udah semua? Lebih gini. Kalau Iren ya dahulukan yang ada usia Ren ya. Itu didahulukan ya. Paham ya? Oke, oke. Dimas udah vaksin. Vaksin Dimas ya. Mau Dimas katanya vaksin, maksudnya jarumnya patah, Oma. Lo lapor RT. Lo pindah-pindah kos mulus sih jadinya RT-nya gak juga? Gak ada laporan. Gak ada laporan lo harusnya laporan ini gitu ya. Oke, dan sekarang ini langsung kita panggil ini dia. Ayo, ting-ting. Oh, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Kemana, kemana, kemana Ku harus mencari kemana Kekasih, kercinta, tak tahu dimana Namaskan rasanya Kemana, dimana, dimana Ku harus mencari kemana Bayangan bimbo Ketanat kemari membawa alamat Tensokin mereka bila tidak tahu Saya akan mencari kemana Salah lagi gue. Membuat aku fruktasi. Ih, kenapa sih? Kok kamu, kok kamu habis vaksin kamu beda sih? Kenapa? Iya ini hasil vaksin. Ternyata sepatu buat Ayu Ting Ting ada dimana-mana ya, Mak? Hahaha. Ay kok telatih Ay? Yah, habis vaksin. Habis vaksin, iya. Berapa dosis tadi? Dua, satu. Kalo gue vaksinnya galon, gue telat. Oh, langsung ditenggak. Iya, 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 iya. Langsung ditenggak. Oke, ini kangen gak Ayu ke Igun? Ini ngapain kangen orang baru ketemu. Ini poin jepitan rambut di sini apa sih? Maksudnya ini di sini? Kok kagak tau, ini mana sih? Mana? Sini aku benerin. Oh iya, ini bener Ayu. Ini bener Ayu. Kamu harus inget. Kamu harus inget bahwa aku kan lulusan salon Mirna. Ih gue, gue kagok. Susah, susah. Gue kagok, belum, belum, belum dapet. Belum dapet. Hahaha. Oke. Eh, gue kangen deh sama Bunda Heti, Oma. Gue kangen deh sama Bunda Heti. Gak ada lu, jangan macem-macem. Kapain masaknya Bunda Heti. Iya, 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 iya. Meningan juga, sikat bo! Oke, hei tapi bentar. Ayu. Capek habis vaksin, habis vaksin capek. Ayu lagi viral-viralnya karena dance-nya loh. Yang sampai di repost sama penyanyi aslinya. Coba kita lihat tayangan nih. Nih, bisa gak lo? Coba. Aku mau dong kamu joget itu. Coba, coba. Iya, coba, coba. Mohon maaf ya, namanya dance ya. Iya. Orang pada main tiktok. Iya. Ngedance diapalin dulu ya. Gue baru lihat gerakannya, Ben. Oh, lu. Gimana sih, kok Ayu Ting-Ting tuh main ngerendah sih, Oma? Iya, makanya gini, lu dicontohin dulu sama dia nih. Nah, contohin dulu. Lo lihat dulu. Musik. Si. Jajaja. 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 Pertama kembali untuk di belakang, dan akhirnya suatu kumpulan. Và begitulah. Uh, hee pas gerakan gini gue kaya. Pas gerakan gini gue kaya beruang lagi nguap ya. Enggak. Lagian pas begitu lebar banget kayak lo di hotel. Ayuk. Eh. Eh. Sekarang, eh. Percayaan gue pas lagi dia, lo joget. Paling ketawa gak gak? Dia kurang ajar gak? Tuh, ngetawain. Ngetawain dong. Sumpah lo gak ketawa, sumpah. Sumpah lo gak percaya, lo ketawa gak? Ketawa. Nah. Aku tuh gak tau kenapa deh. Dia tuh di studio sama dirumah tuh sama-sama ketawa terus. Rina kamu bentong buat aku. Bodo amat kalau dia. Coba dong dengan salah kamu dong. Siapa ya? Oh iya dia Ayu nyendek. Iya Ayu manja. Iya bener Ayu manja. Iya iya iya. Ayu kan. Oh kaget-kaget. Oke. Tapi sekarang ini kita juga kedatangan artis internasional yang juga jago dance. Jadi memang ini dia ke lockdown di Indonesia. Tapi akhirnya cuman ke brownies dia dateng. Keren banget ya. Kita panggil ini dia. Eh ntar dulu dia dari India. India. Oh takut lah. Kenapa? Kenapa? Takut gua berpindah ke lain hati. Deltahe. Bukan. I員. Yuh. Yang kan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kanso? Ya, ya. Branish? Ya. My favorite show in India. Wow, luar biasa. Sarukan, I want to ask why you geleng-geleng kepala. Because I fly with the plane. Turbulence. Oh, Turbulence. Oh, Turbulence. Oh, Turbulence. Tapi rambutnya bukan mirip kayak lebih ke Sarukan ya, lebih ke kaset. Are you Ting Ting? Are you Ting Ting? Ya. Oh, my God. In my country, Ting Ting is door-door. Oh, jadi kalau di sana, jadi are you door-door? Are you door-door? Oh, are you door-door. Ya bener-bener. Are you door-door? Oh, ditembak kalian gua. Are you Ting Ting? Eh, kalau percaya aku boleh nanya gak? Kan kalian berdua? Siapa? Siapa sih yang? Tadar, tadar, tadar. Kenapa sih lu? I have to. Oh, banding. Tunggu banding. Teng, aku mau nanya sama kalian berdua. Siapa sih yang paling kalian sulit impersonate? Itu kemarin. Oh, itu kemarin ya. Itu kemarin ya. Ayu Ting Ting ini. Ini. Oke, udah. Sekarang Gilong sama Rina temenin kita di sini ya. Yeay. Yeay. Jilang sama Rina lagi gak sibukkan? Lagi enggak. Aku lagi libur sepulet. Sama kamu. Sabar, sabar, sabar. Ya lagi, ya lagi begini dangdutan digerbuk. Iya, iya, iya. Sehat ya. Temenin ya. Di sini ya. Mau hari ini aja pempe Jumat. Sampai tujuh tahun lagi gak biar si saya rumah. Oh yeay. Oke, boleh, 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 boleh. Oke, boleh. Oke. Judul. Kita baca judul hari ini ya. Oke. Kayak biasa nyanyi. Judul hari ini. Judulnya adalah. Kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini. Hari ini. Ingin ku kenang selalu. Hatiku damai. Jiwaku tengah di sampingmu. Hatiku damai. Jiwaku tengah bersamamu. Yuk, judulnya panjang banget ya. Ya, kita satu langsung. Itu masih ada lagi. Yuk, bersama kita bisa. Yuk, bosayu. Bisa, bisa, bisa. Itu bisa. Oke, yuk bersama kita bisa. Yuk, bisa, yuk. Sekarang kita kedatangan pasangan yang selalu bersama dan juga berjuang di masa sulit ya. Kita panggil ini dia Vanessa Angel dan Bibi. Oh, iya bener. Eh, bro. Sorry, sorry. Bro, gue mau nanya, bro. Kok kalau ke kita gini dong, kok ke lu gitu, bro? Ya, biasa kita ada main. Kita kan lagi main bisnis batu bara. Oh, batu bara. Lo sehat ya, bro? Sehat dong. Lo kuat lagi, blok lagi. Silahkan duduk. Oke. Lu liat dulu ada pasangannya. Enggak, kadang-kadang kayak gini-gini. Eh, lu padahal itu deh makan sekoteng enggak. Iya. Vanessa, mohon maaf, bisa tindak ke duduknya. Karena kameranya udah di mapping ya. Kameranya udah di marking. Oh, di situ. Iya. Nah, kalau bisa lu di parkiran deh, Nesti. Iya, iya, iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong lu ngomong. Si Ruben bisa aja ngomong di parkiran ya. Iya. Baru kelihatan. Tuh. Nyamuknya ternyata nyamuk demam berdampak. Ayu, 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 ayu ting-ting, ayu ting-ting, ayu ting-ting. Iya, iya, iya. Oke, ngomong-ngomong tentang perjuangan cinta. Hubungan kalian tuh penulih kaliku banget gitu ya. Betul banget. Tapi hebatnya selalu, mereka selalu bersama dan selalu kompak. Iya. Apa sih yang membuat kalian tuh, ya kita harus selalu bareng-bareng gitu. Ya, sebenarnya kita memang orang- Bukan dia, bukan dulu. Bukan dia, bukan dulu. Mas Haruk, lu gak mau ganti baju, gue ngap di ngapin. Saya mau dua, saya mau dua. Oke. Apa sih, Di? Apa ya, awalnya sebenarnya hampir gak kuat. Iya. Cuman karena saat gala itu lahir, aku juga punya, aku punya sesuatu yang kayak, ini anak wortet buat gue perjuangin. Anak, suami, eh ya, suami, istri gue juga worth it buat gue perjuangin. Jadi itulah yang membuat gue bertahan selama ini. Oke. Nah, katanya dulu Panesa, saat lagi di sekolah ya, ya di sekolah hebat itu, ya. Kalian sempat surat-suratan aja komunikasinya. Betul, karena kan waktu itu gak boleh terima handphone. Ya. Jadi ya udah, kita balik lagi ke masa lalu, aku mengirim Panesa buku, ya kan. Terus aku selipin surat-surat di situ. Karena kalau aku tulis pribadi, nanti dibaca sama petugasnya aku malu. Tapi gue jadi saksi kalau mereka memang kirim surat. Jadi saksi, mereka memang kirim surat. Oh ya kok kamu tahu? Surat izin mengemudi. Ini gak ada bunyi ngamuk lagi boleh gue, ini nih, di sini. Jangan ya? Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Karena aku itu jamannya kan susah. Ya. Waktu itu kan pada saat aku masuk sekolah itu kan keadaannya lagi covid, gak bisa dijenguk. Jadi hanya bisa berkomunikasi lewat wartel. Dan bibiharnya bisa mengirim makanan dan aku harus bisa mengirimi asih. Oke. Jadi ya itu, komunikasi surat-suratan. Surat-suratan ya. Masih disimpan gak suratnya sampai sekarang? Masih. Masih. Iya. Sweet banget. Iya. Ditulisnya di buku. Isinya apa sih? Isinya mau ati. Sama parfum gue semprot-semprot. Biar wangi. Biar wangi. Biar bau kamu. Biar bau kamu masih siap dulu. Wangi gak? Wangi banget. Si, si igun bau kamu masih siap dulu. Emang apaan bau wangi? Gilang lu gak usah khawatir ini mah agensi lu tenang apa ya. Gitu paham lu. Gitu paham lu. Gitu paham lu. Aku di dalam kan dalam mau berenang. Gitu paham lu gak punya kolam berenang. Wah kamu tau-tauan sih cemburu ya. Kak Ivan mau ini. Berenang aja dia di rumah gue. Berenang aja di rumah aku. Gitu. Hei si panisnya kecepatan keluar ya gue gak jadi lah. Jadi ibarat arti gue sempet ngeliat waktu dia di kolam berenang rumah itu kan. Iya di ember. Enggak kolam berenang plastik itu kan. Oh yang itu yang balon. Iya kan. Oh jadi memang pada saat itu lu berperan sebagai ibu juga. Iya. Bapak juga. Ibu dan bapak yang lagi low budget waktu itu. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Tapi akhirnya lu bisa survive ini gimana? Akhirnya ya kita usaha aja. Usaha terus 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 usaha. Mungkin aku tiap hari ngepost daganganku. Apa aja aku kerjain yang penting. Apa aja sih sekarang yang kalian kerjakan berdua. Aku jual kendal. Jual mukena. Apa nama kendalnya? Vanezawer. Vanezawer. Aku terinfiberasi dari Mas Igun juga. Iya. Terima kasih. Mas Igun kan jual snack. Jual makanan. Padahal Mas Igun gak perlu kerja sampai 10 tahun ke depan pun masih ada duit. Amin. Sampai 10 tahun gak usah kerja tapi nalangin gaji aja terus. Gak ada masalah. Gak ada masalah udah biasa. Kalau mungkin dulu. Kalau mungkin dulu punya pasang. Nih. Kalau mungkin dulu. Kalau mungkin dulu punya pasangan yang harus disupply ya tiap bulan ya. Sekarang kan gak ada ya. Iya kan. Kok aku gak disupply. Iya kan supply kan lagi udah gak ada. Hei hei tangannya. Mau lo mau mati nih. Mau lo mau mati. Santai aja kenapa sih. Gila ya. Terus. Ya udah sekarang di supply gaji aja mak. Jadi karyawan gaji. Gak usah pada kerja. Gak usah pada kerja tutup aja ya. Tapi di gaji. Gaji gaji. Gaji. Mau ngatain. Enggak mau nanya. Katanya ini saking kuatnya cinta kalian. Akhirnya kalian itu membuat sebuah drama. Sampai katanya. Pura-pura putus depan. Ya bener-bener. Serius. Bener. Jadi waktu kasus aku yang pertama tahun 2018 itu. Kan mamanya. Kasus apa sih Nes? Lupa. Lupa banget. Karena kita tuh hiburan banget. Kita tuh gak pernah. Karena kan maksudnya gini. Ada juga dagang online. Gini bi. Kalau orang yang datang ke Bronis. Ini semua rata-rata seru-seruan. Kita emang kan gak pernah bicara tentang kasus ya. Dagang online. Ada itu. Kasus kue apem. Iya 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 iya. Terus. Menjemput rezeki ya Shay. Mamanya sepert gak setuju kan. Namanya mamanya kan setrik ya. Gak bisa. Gak bisa lah. Pokoknya gak boleh nih ya sama Vanessa gitu. Salah kita di sini nih. Tapi setelah itu terus gimana nih. Masih sayang. Masih sering kontek-kontekan. Akhirnya. Ya udah kita backstreet. Masih dapet jatah. Dapet jatah apa sih? Bahaya loh pasti. Ya maksudnya. Panes ada berak rezekinya Bibi juga tetep dikasih. Akhirnya kita backstreet dari mamanya Bibi. Dari media pun juga kita backstreet. Kita bilangnya udah putus. Padahal sebenernya kita masih jalan. Oke. Nah sekarang kita mau reka adegan ceritanya Panes lagi main ke rumah Bibi. Bundanya Rina yang gak setuju akhirnya Panes mutusin Bibi. Alemong. Tapi cuman pura-pura. Ya. Berarti harus basah Padang dong. Iya. Bibi punya teman. Igun sama Gilang. Gue pembantunya di rumah Bibi. Hah? Gue pembantunya. Oh. Gilang bokapnya Bibi. Oh. Gue bokapnya Bibi. Apa? Iya. Berarti harus basah Padang dong. Pasah Padang. Pasah Padang. Oke. Oke. Dari pintu ya. Iya. Kamu dari luar ya. Ini. Dia jadi Bunda. 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 Bunda udah disitu dong. Yang masuk aku. Iya kamu dari pintunya. Ntar dibukain dulu mau membantu. Lo dari luar jangan repot. Bunda. Bunda. Bunda kan doang. Mas kuat. Aku ngapain. Kamu di dalam. Kamu di dalam. Kamu di dalam. Lu kemana sih repot banget nih. Teng neneng 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 intro Padang. Lagunya ini dong menegangkan dong. Eh gak ada. Gak ada narator. Oh ada. Dalam suatu kisah. Pada saat. Fanes boleh kesini kan blogginya. Pada saat Fanes. Harus. Menyutupi hubungannya dengan bibi. Di hadapan Bunda bibi. Aku apa. Action. Assalamualaikum. Aku diem aja. Yo Allah. Ampe tua banget ke pintu. Apa yang kau butuhkan. Hei. 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 Itu mau ayu. Ini Padang. Oh iya Padang. Tamboci. Ini. Emaknya ya. Gua duduk. Oke. Ma. Kenapa. Aku mau ngomong serius ma. Mau ngomong apa sama mama. Aku hamil. Kok gitu. Maksudnya. Gitu. 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 Wah. Ya ampun. Eh kita gak bongkar apa-apa ya. Nggak. Sama sekali kita gak ikut ikutan. Nggak lagi putus. Kan udah ngomong jadi kita pengen tau apa lagi kelanjutan. Ah bener. Ini jatuh. Wah ini yang yang mana yang bener cerit. Ini siapa lagi. Siapa? Lembantu. Gile Patation. Setelah itu ibu nda dari, hei 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 Ibu nda dari, hei tida setuju , akan hubungan mereka Mama tida setuju dengan hubungan kalian Ma bundo tidak setuju dengan hubungan kalian Tapi aku sayang ma sama anak mama Tidak ada sayang sayang, pokoknya mamoh Bunda tidak cukup Kalian harus putus Bunda tidak restui kalian Apa yang aku harus lakukan Demi mendapatkan restu mama Eh lu ngapain sih ini di kedepan-depanin Apa ceritanya apa Uruh mau makan padang Uruh mau makan padang Uruh mau makan padang Oh ini Bunda Apa Sini Bantulah pak Ini makanan baru dikasih Ini makanan yang bisa goyang Kok makanan bisa goyang makanan apa Dangdut suara rendang Kalau memang itu makanan yang bisa goyang Berarti ini juga makanan bisa goyang Apa itu Ini Kikil Ki kikil 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 Terima kasih telah menonton!